Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada sore hari ini dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita dan pada sore ini kita akan membahas pertanyaan yang bunyinya demikian apakah alat yang dimodifikasi juga dikomisioning dengan cara yang sama dengan sebelumnya artinya sebelum dimodifikasi misalnya dam truk dimodifikasi jadi water truck gimana proses komisioningnya? baik sahabat dunia tambang kita, kita langsung saja inti dari pertanyaannya adalah kalau sebuah alat dimodifikasi yang tadinya dam truk misalnya kemudian diubah menjadi water truck apakah proses komisioning setelah menjadi water truck itu sama seperti proses komisioning sewaktu menjadi dam truk nah baik sahabat dunia tambang kita, kita kembali dulu ke awal bahwa tujuan dari komisioning adalah untuk memastikan memastikan kelayakan operasi dari sebuah peralatan intinya adalah dengan dinyatakan lolos komisioning maka harapannya alat itu aman atau layak untuk dioperasikan baik kemudian kita kembali ke pertanyaan nah sekarang kalau kita lihat dam truk dimodifikasi menjadi water truck apa perbedaan yang sangat signifikan sewaktu dia menjadi dam truk kemudian dia dimodifikasi menjadi water truck sama-sama ngangkut beban nah akan tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah kita bisa melihat pada saat dia berperan sebagai dam truk maka dia mengangkut bisa overburden, bisa coal, atau bisa ore nah satu hal persamaan dari tiga jenis beban ini adalah bahwa semuanya sifatnya solid baik itu overburden, baik itu batu bara, atau juga ore solid, sifatnya solid artinya pada saat dia dibawa travelling center of gravity atau titik pusat masa itu berada di titik yang sama tidak bergerak-gerak baik itu searah sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z nah akan tetapi pada saat dimodifikasi menjadi water truck sekarang muatannya menjadi fluida menjadi liquid tidak lagi solid artinya apa? pada saat liquid atau air tersebut dibawa travelling maka center of gravity akan bergerak bisa ke arah sumbu X, sumbu Y misalkan atau bahkan searah sumbu Z misalnya pada saat deselerasi atau ngerem water truck tersebut ngerem maka fluidanya akan ngedorong ke depan kenapa begitu? hukum Newton pertama hukum kelembapan benda yang bergerak akan cenderung bergerak benda yang diam akan cenderung untuk diam maka pada saat aselerasi atau digas maka fluida tersebut akan terdorong ke belakang karena cenderung diam tadi begitu juga pada saat belok pada saat water truck belok ke kanan maka fluida tadi akan mendorong ke kiri dan sebaliknya pada saat belok ke kiri akan mendorong ke kanan maka center of gravity bisa bergerak ke arah sumbu X, Y, dan Z artinya apa? nah pergerakan center of gravity ini akan mengganggu travelling stability nah pada saat dia travelling water truck tersebut bisa terbalik sahabat dunia tampang kita bisa terbalik nah dari sini kita bisa simpulkan berarti potensi bahaya yang terjadi pada saat dia berperan unit tersebut berperan sebagai dump truck dan juga berperan sebagai water truck itu sudah berbeda potensi bahayanya nah padahal tadi komisioning tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan operasi sebuah peralatan maka karena berbeda potensi bahayanya maka tentu poin-poin pemeriksaan atau poin-poin yang harus kita periksa pada saat melakukan komisioning pun akan sangat berbeda maka kesimpulannya sahabat dunia tampang kita apakah sama proses komisioningnya saat dia berperan sebagai water truck dan juga saat dia berperan sebagai dump truck maka jawabannya berbeda sahabat dunia tampang kita poin-poin pemeriksaannya juga akan berbeda kemudian bagaimana melakukan komisioningnya pengetesannya pun akan berbeda atau bahkan kecepatan maksimum yang diterapkan untuk dua unit ini pun bisa berbeda sahabat dunia tampang kita walaupun di water truck sudah dikasih bevel-bevel untuk mengurangi pergerakan dari center of gravity tadi akan tetapi bisa saja ada perlakuan yang berbeda terkait dengan operasinya maka intinya sahabat dunia tampang kita kalau ada dua jenis peralatan dua atau lebih jenis peralatan dengan potensi bahaya yang berbeda maka tentunya poin-poin pemeriksaan pada saat komisioning juga pasti akan berbeda pasti akan berbeda jadi tidak bisa lagi nah terus seperti apa Pak proses komisioning water truck tentunya kita tidak bisa ungkapkan disini karena potensi bahaya itu sangat tergantung pada kondisi lapangan kondisi lapangan di side A dengan side B akan berbeda maka potensi bahayanya pun akan berbeda maka poin-poin pemeriksaannya pun akan berbeda jadi tidak bisa kita ungkapkan disini secara umum sahabat dunia tampang kita kita harus lihat dulu potensi bahaya yang terjadi di lapangan tapi intinya untuk menjawab pertanyaan tadi apakah di komisioning? yes, semua peralatan harus di komisioning apakah proses komisioningnya sama untuk peralatan yang berbeda? atau dulunya sama jenisnya dump truck tapi kemudian sebagian dimodifikasi menjadi water truck apakah proses komisioningnya berbeda? yes, berbeda jangankan hanya dump truck dengan water truck pokoknya setiap peralatan yang mengalami potensi bahaya yang berbeda maka proses komisioningnya juga berbeda nah seperti itu sahabat dunia tampang kita mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi dan lagi-lagi kalau ada pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda dimana misalkan sahabat dunia tampang kita di tempatnya mengalami perlakuan yang sama untuk jenis peralatan yang berbeda silahkan masukkan di kolom komentar supaya diskusi kita semakin kaya dan kita bisa mencari best practice yang lebih tepat baik sahabat dunia tampang kita sampai disini pertemuan kita pada sore hari ini dan seperti biasa mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa badai pasti berlalu selamat menikmati 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 selamat menikmati